Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anak sekalian, bertemu lagi dengan saya Pak Eka di pembelajaran pada hari ini Hari ini kita nanti akan belajar bersama-sama tentang muatan SBDP tema 1 Muatan SBDP tema 1 Nah anak-anak sekalian, untuk muatan SBDP tema 1 ini, ini kita nanti materinya adalah berkaitan dengan mengamati cergam atau cerita bergambar Kemudian berkaitan dengan pengertian komik dan pengertian gambar ilustrasi Nah anak-anak sekalian, untuk yang pertama itu komik dulu Komik, kenapa? Karena komik ini itu akap ya, di telinga kita ya, karena banyak sekali contohnya Lalu, apa sih komik itu? Komik, anak-anak sekalian, itu adalah rangkaian gambar yang disusul menjadi sebuah cerita Rangkaian gambar, ya, disusul menjadi sebuah cerita Bisa ada teks narasinya, bisa juga tidak Nah itu tadi komik Nah komik ini, anak-anak sekalian, bisa dalam satu buku Nah, atau bisa juga dalam satu lembar halaman yang ada di majalah, ada di buletin, dan sebagainya Tapi, tadi dia berupa apa? Rangkaian gambar yang tersusul menjadi sebuah cerita Itu tadi apa? Komik Nah, yang berikutnya, apa bedanya dengan cerita bergambar? Cerita bergambar biasa disingkat dengan cergem Nah, ini bedanya Ini agak beda Kalau cerita bergambar, anak-anak Itu, gambar itu bukan menjadi cerita utamanya Jadi, cerita utamanya itu berupa narasi Tapi, kemudian gambar ini hanya mendukung Bukan sebagai yang utama Mendukung cerita bergambar tersebut Tapi, cerita yang paling utama adalah berupa teks, atau narasi, atau tulisan Nah, kemudian nanti di sela-sela itu nanti ada gambar Jenis seperti ini, anak-anak, dinamakan cerita bergambar atau cergam Ya, anak-anak sekalian Tadi perbedaan antara komik dengan cergam Sekarang, apa bedanya komik dengan karikatu? Nah, ini beda lagi Karikatu itu adalah gambar yang sifatnya humor Ini dengan menggambarkan tokoh Baik itu tokoh agama, tokoh politik, atau tokoh yang lain Lalu, dia digambar dengan melebih-lebihkan karakter yang ada di wajahnya Atau dalam tubuhnya Sebagai contoh, misalnya ada seorang tokoh Dia ini karakternya hidungnya mancung misalnya Nah, ini dibuat karikatur Itu hidungnya dibuat menonjol Sehingga mancungnya ini kelihatan lebih dominan Contoh lain Ada tokoh yang rambutnya itu keriting misalnya Nah, ketika dibuat gambar karikatur Ini keritingnya dibuat lebih menonjol Itu namanya gambar karikatur Nah, yang berikutnya Gambar kartun Gambar kartun Ini juga hampir mirip, tapi agak beda Dia juga sifatnya itu humor Kemudian jenaka Dan cenderung kepada kritikan Kepada sesuatu Ini gambar kartun Dan kedua-duanya Itu adalah dari goresan tangan manusia Nah, kalaupun ada nanti lewat komputer Itu hanya sifatnya membantu Tapi yang terutama Keduanya adalah goresan tangan manusia Nah, anak-anak Dari penjelasan berkaitan dengan Telekomit Cergam Karikatur dan kartun Itu ada kesamaan Nah, kesamanya apa? Yaitu gambar ilustrasi Apa, anak-anak? Gambar ilustrasi Nah, intinya disini Gambar ilustrasi Gambar ilustrasi itu Untuk ilustrasi Ini berasal dari bahasa lati Artinya Memperjelas Bisa juga menyalakan Dan menerangkan Jadi, gambar ilustrasi ini Itu adalah gambar Untuk memperjelas Karangan tulisan Bisa berupa novel Bisa berupa cerita pendek Bisa berupa roman Dan sebagainya Nah, fungsi dari gambar ilustrasi ini Itu menambah Pembaca Itu bisa lebih Bisa memahami Bisa membayangkan Kondisi, situasi yang Akan disampaikan dalam Karangan tulisan Teks tadi Tadi apa? Gambar ilustrasi Nah, alasan yang Tujuan dari pembelajaran SBTB 51 ini adalah Kalian bisa Membuat gambar ilustrasi Nah, untuk bisa membuat Gambar ilustrasi Nah, tentu kalian harus Tahu Langkah-langkah Membuat gambar ilustrasi Langkah-langkahnya Ya, ingat-ingat Satu Itu Membuat Jagasan Atau ide Ya Yang nanti akan Apa Dijadikan Gambar ilustrasi Yang Kedua Itu Membuat Sketchup Sketchup itu adalah Rancangan Gambar Yang Yang berkaitan Yang ide Dari Ya Jangan Keluar dari Ide yang sudah kita Buat Lalu yang ketiga Itu Memperjelas Sketchup Tadi Itu Dengan Pensil Atau Pensil Warna Nah, kemudian Yang keempat Itu Mewarnai Sketchup Nah, bagaimana Kalau tidak diwarnai Tidak diwarnai Itu bukan berarti Tidak mewarnai Tapi Dianggap Bahwa Warna putih Itu lebih baik Ya Jadi warna putih Itu bukan Tidak diwarnai Itu tidak diwarnai Ya, tapi Seperti seolah-olah Tidak diwarnai Jadi Tadi ada Empat Langkah-langkah Untuk Membuat Gambar Ilustrasi Nah, anak-anak Sekalian Demikian Pembelajaran SBDP Pada Kesempatan Kali ini Ya Dan Tetap semangat Walaupun Kalian berada di rumah Ya, intinya Kalian harus Tetap Bahagia Berada di rumah Berada di rumah Yang paling akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!